Saat bicara tentang ibu kota baru kita Banyak orang bilang ngapain keluarin 470 triliun buat IKN Mending dibagi-bagiin ke orang miskin Itu pola pikir yang sempit yang cuma mikirin solusi sementara Kepadatan penduduk populasi yang memeludak Polusi yang semakin parah Itu semua jadi permasalahan yang harus dipikirkan Solusi jangka panjangnya Dan IKN adalah solusi tersebut IKN dibangun untuk menyelesaikan permasalahan Yang sekarang sekaligus mencegah permasalahan Yang mungkin akan datang di masa depan Kesejahteraan masyarakat Indonesia harus menjadi prioritas utama IKN kita teruskan IKN kita teruskan berarti isi undang-undang Apalagi saya ikut membuat undang-undang itu Tinggal nanti bagaimana pentahapannya Dan kapan kita menentukan target setiap tahap Kita pengen IKN menjadi simbol Dan juga jika bakal pemerataan pembangunan Jadi pembangunan tidak lagi Jawa sentris Tapi sudah Indonesia sentris Dan saya meyakini Pembangunan IKN ini bukan hanya membangun istana yang megah Tapi juga sebagai simbol Transformasi pembangunan di Indonesia Dan saya yakin Semua akan dilibatkan WKN, warga lokal, warga lokal Ini saya pertama kalinya ke IKN Bapak Ibu Ini luar biasa sekali Sesudah keputusan MK Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata Pencalonan Persaratannya Bermasalah secara etika Pertanyaan saya Apa perasaan Bapak Ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika disitu? Bagaimana perasaan Mas Radowo? Soal etik Etik Nggak, sebuah etik Juga bingung ya Itu video internal Yang kemudian biasa Kalau di acara internal itu Pak Prabowo memang lepas begitu Dan biasa Terbuka Dan saya rasa itu bukan dari pihak kami Ya kami biasa Kalau terbuka Bercanda itu biasa Gitu loh Oh nggak ada Kita itu biasa Bercanda-canda Terbuka Nggak ada jaib-jaib Kalau di internal itu Cuma ngomong ya Kita nyindir sedikit-sedikit Tapi kan nggak ngomong Pak Adis kan Memang etik itu mulainya dari kepala Kalau kepala tidak mengikuti etika Apalagi yang di bawahnya Jadi Memang benar Mulainya dari kepala Dan dengan begitu yang di bawah akan ikut Oposisi itu penting Dan sama-sama terhormat Sayangnya Tidak semua orang tahan Untuk berada menjadi oposisi Oke Seperti Sampaikan Pak Prabowo Pak Prabowo tidak tahan Untuk menjadi oposisi Apa yang terjadi? Dia sendiri menyampaikan Bahwa tidak berada dalam kekuasaan Membuat tidak bisa berusaha Karena itu harus berada dalam kekuasaan Pak Prabowo Karena nomor 2 Saya pertanyaannya 2 Ada 12 kasus pelanggaran hambrat Mulai dari peristiwa 65 Penembakan misterius Talangsari Penghilangan paksa Sampai wamena Pertanyaan kedua Di luar sana Menunggu banyak ibu-ibu Apakah bapak bisa membantu Menemukan di mana Kuburnya yang hilang Agar mereka bisa berziarah Apalagi mau ditanya kepada saya Saya sudah Saya sudah menjawab berkali-kali Ada rekam digital ya Saya sudah menjawab berkali-kali Tiap 5 tahun Kalau polik saya naik Ditanya lagi soal itu Ya membela saya Saudara-saudara sekalian Jadi Masalah ham Jangan dipolitisasi Mas Ganjar ya Pak komentar Pak Prabowo Terhadap Putusan MK yang melahirkan MK-MK itu Itu aja Ini Mahkamah Konstitusi Autorannya sudah jelas Kita juga bukan anak kecil Rakyat kita juga pandai Rakyat kita lihat Rakyat kita tahu Mas Ganjar Kita tahulah Ya bagaimana prosesnya Ya Yang Yang intervensi siapa Ya kan Yang intervensi siapa Tapi Intinya adalah Kita tegakkan konstitusi Kita tegakkan undang-undang Kita perbaiki yang kurang sempurna Dan kita patuh Kepada komitmen Undang-undang itu sendiri Kita harus membuat Yudikatif kuat Dan saya berkomitmen Untuk memperkuat itu Manakala saya menerima Mandat dari rakyat Saya akan Memperbaiki Kualitas hidup Semua hakim-hakim Di Republik Indonesia Semua Pekerja di sekitar Pengadilan Dan semua Penegak hukum Akan saya perbaiki Kualitas hidupnya Gajinya diperbaiki Supaya mereka Tidak dapat Diintervensi Tidak dapat Disogok Tidak dapat Dikorup Itu Komitmen saya Kepada rakyat Indonesia Kita disipan Penegakan hukumnya dulu Maka kalau saya mulai Dari sini Maka yang mesti Dilakukan adalah Pemiskinan Yang kedua Perampasan aset Maka segera Kita bereskan Undang-Undang Perampasan aset Dan untuk pejabat Yang korusi Bawa ke nusah kambangan Agar bisa Punya efek jera Bahwa ini Tidak main-main Tidak ada lagi Jual-beli jabatan Yang kedua Jangan biarkan Mereka Store pada Pemimpinnya Kalau ini terjadi Kerunyaman itu Akan muncul Dan pemimpin Tidak boleh ragu Untuk memutuskan itu Memingkopol hukam itu Sudah ada Lebih dari 15 Tapi saudara Di dalam sejarah Kan tidak pernah Damin Kopol hukam Melakukan tindakan hukum Karena alasannya Saya akan nanya Koordinator Koordinator Kalau saya Saya sikat semua Koruptor Mafia Penjahat Saya ikut turun tangan Dan itu Kalau saya ada Di posisi baru Yang lebih luas Kewendangannya Itu nanti akan Lebih banyak Yang saya lakukan Salon yang saya pilih Saya katakan disini ya Saya yang pilih Saya yang minta Saya yang memilih Tidak ada itu Dinasti-dinastian Kalau dinasti Merah putih Apa salahnya Kalau dinasti Patriotik Apa salahnya Tim Prabowo Gibran Koalisi Indonesia Maju Mengatakan Kita akan Lanjutkan Pembangunan Yang sudah Dilaksanakan Oleh Presiden Jokowi Kita tidak ragu-ragu Mengatakan IKN Akan kita lanjutkan BPJS Kita lanjutkan Kartu Prakerja Kita lanjutkan Kartu Indonesia Pintar Kita lanjutkan Hilirisasi Kita harus lanjutkan Dan akan kita Sempurnakan Akan kita tingkatkan Saudara-saudara Karena Hilirisasi Adalah Masa depan Bangsa Indonesia Sebelum Saya dipanggil Yang Maha Kuasa Saya ingin melihat Bangsa Indonesia Menjadi bangsa yang makmur Saya tidak mau lihat Ada Kakek-kakek Umur 70 tahun Masih menarik becak Untuk cari Sesuap nasi Saya ingin Memberi yang terbaik Untuk rakyat Saya yang saya cintai Ya ini memang banyak yang Nyinyir ya Tapi Bapak Ibu harus Tahu Program Makan siang gratis Dan susu gratis Ini sudah ada di 76 negara Dan sudah Dirasakan Manfaatnya Oleh lebih dari 400 juta Anak Jadi ini bukan Program yang Mengada-ngada Jadi ke depan Untuk menuju Indonesia emas Harus kita siapkan juga Generasi emasnya Anak-anak yang sehat Pintar Itu kuncinya Kita di Solo Menang Kemudian ditarik Ke Jakarta Gubernur Sekali Menang Kemudian Dua kali Di pemilih presiden Juga Menang Mohon maaf Pak Prabowo Kelihatannya setelah ini Jatahnya Pak Prabowo Kita membutuhkan Pemimpin Yang namanya Pak Prabowo Subianto Dan Gibran Raka Bumi Raka Saudara-saudara semua Indonesia Dan negara besar Tidak bisa Dipimpin oleh Orang-orang Yang baru Berpikir Mau coba-coba Nanti akan Pak Prabowo Adalah figur Yang sangat luar biasa Sarat dengan pengalaman Beliau Dan mantan General Mantan Komendern Kopassus Pangkosrat Dan sekarang Jari Benhan Yang disegani Di dunia Internasional Mas Gibran Adalah Anak muda Yang visioner Yang berangkat Yang berangkat dari UMKM Yang sekarang menjadi Wali Kota Sukses Memimpin Kota Solo Ada yang mengatakan Bahwa zaman sekarang Seperti zaman Orde Baru Karena Mendegradasi Demokrasi Ada yang mengatakan Baru berkuasa Sudah sewenang-wenang Kepada rakyat Bapak Ibu semua Saya ingin menyampaikan Karena di zaman Orde Baru Partai itu Cuma tiga Golkar PDIP Dan P3 Tidak ada Partai lain Dan menteri yang banyak Dulu itu Cuma partai Golkar Tapi di zaman Reformasi Sejak 2014 Sampai dengan 2023 Sekarang Menteri terbanyak Itu adalah Menteri Dari partai Pendukung Pemerintah Di antaranya Adalah BDIP Golkar Nasdem BKB Dan P3 Jadi sebenarnya Siapa yang Orde Baru itu Kalau ada Capres-capres Serta Cewapres Yang menyinggung kita Jangan Kita tanggapi Berserius terlalu Kita happy aja Kita santai saja Biasanya Kalau yang sudah Mau kalah Itu panik Dan bawaannya Marah-marah saja Itu biasanya Marah-marah saja Terus Dan kalau yang menang Itu biasanya Senyum-senyum Dan insya Allah Saya yakikan Prabowo Gibran Insya Allah Akan memenangkan Pertarungan Pilpres Pada 2024 Tanggal 14 Februari Setuju Republik ini Penuh dengan Pemerbanan Tahu tidak Mengapa Sekarang Kalian yang baru Berkuasa Itu mau Bertindak Seperti Waktu Jaman Orde Baru Berani tidak Berani tidak Berani tidak Mereka Menang kita Ganjar mafur Satu putaran Takut apa Tidak Takut apa Tidak Takut apa Tidak Yes Begitu Mestinya ibu Tidak boleh Ngomong gitu Tapi Buda Cengkel Tau Tidak Mungkinan Koalisi Ganjar dan Anis Baswedan Apakah itu Mungkin Akan terjadi Hukum Ganjar Dan Anis Tentu punya Kecemasan bersama Bahwa Pemilu Kali ini Punya potensi Kecurangan Luar biasa Dan potensi Penggunaan Alat Kekuasaan Saya tetap Memprediksi Bahwa tetap Akan terjadi Dua putaran Beda nih Dengan yang Dipropagandakan Oleh Prabowo Bahwa Pemilu nanti Akan berlangsung Cuma satu Putaran saja Sekian puluh persen Pendukung Anis Kemungkinan Di putaran kedua Akan pindah Ke Ganjar Melawan Gibran Mereka Gak suka Anis menang Sebenarnya Tapi lebih Tidak suka lagi Kalau Prabowo Yang menang Ini juga Masuk akal Jadi prediksi saya Di putaran Kedua nanti Kalau Kubu Ganjar Yang lolos Maka Sebagian besar Pendukung Anis Juga akan Lari ke Ganjar Ini Masuk akal sih Karena pendukung Anis Kebanyakan Adalah Pembenci Jokowi Meskipun Sebagian besar Dari mereka Dulu Adalah Pendukung Prabowo Tetapi Dengan adanya Gibran Yang sekarang Ada di samping Prabowo Maka kebencian Mereka terhadap Jokowi Akan semakin Tinggi Dan Lebih baik Buat mereka Memilih Yang buruk Dari yang terburuk Yaitu Ganjar Prabowo Saya selalu Menggaungkan Yang namanya Narasi Keberlanjutan Narasi Penyempurnaan Jadi gak ada Yang namanya Arah baru Atau perubahan Kalau surveinya Bagus Kita kerja Keras lagi Biar bisa Satu putaran Bilang dihalang-halangi Anis masih sering Bikin acara Di sana sini Bebas pula Duh gak capek Apa ngibulir rakyat Mulu pak Nah yang gue Pertanyakan nih Anis itu Kampanye di mana-mana Sering naik pesawat jet Nah pesawat jet Biaya sewanya Dari mana pak Atau Itu pesawat jetnya Siapa pak Coba jujur deh Karena setau gue nih Itu punya bos anda Surya Pal Anis bicara Soal pendidikan Padahal Waktu dia di Jakarta Dia sendiri Gak mampu Buat memberikan Bangku sekolah Yang cukup Waktu mimpin di Jakarta Artinya Dia gak mampu memberikan bukti Kalau omongan dia itu Bisa dilaksanakan Anis bilang Setiap jabatan Harus diisi Sama orang-orang yang kompeten Lah faktanya di Jakarta Beberapa jabatan Diisi sama orang-orang Dekatnya dia Gak kompeten pula Terus TGUPP Itu yang jumlahnya Seabrak-abrak Fungsinya buat apa pak Kok Jakarta Makin berantakan sih Sekali lagi Anis gak bisa Membuktikan omongannya Anis bilang Dia akan membuka Lapangan kerja Yang dulu janjinya 200 ribu Lapangan kerja Ternyata cuman Nomong kosong Alias cuman janji palsu Soal pembangunan Yang berkelanjutan Dia bilang di Jakarta Dia udah meneruskan Yang udah baik Lu jangan percaya ya Itu ngibul Faktanya Gak seperti itu loh Belum lagi nih Program penanggulangan banjir Jadi di daerah Jakarta itu Ada daerah yang Sebelumnya udah bebas banjir Pas Anis mimpin Kok bisa-bisanya Daerah itu banjir lagi Gimana gak banjir Kalau kalinya Udah gak pernah dikeruk Sama dibersihin pak Kalau soal Jakarta Gue bisa bicara banyak deh Jadi gue saksi Bobroknya kepemimpinan Anis di Jakarta Dan gue bisa pastiin Omongan manisnya Anis Soal apa yang dia lakukan Waktu mimpin Jakarta Itu banyak nih gue nih Milih Anis dan Imin Setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran Gus dur saja di kudetanya Apalagi rakyat Yang satu memang jago Kata-kata Jago Beretorika Gak kelawan Kalau soal kata-kata Di sisi lain Kita sama-sama melihat Yang sudah Ditulis pakai tangan dia sendiri Pakai hati dia sendiri Lagi dia ingkari Apalagi Hanya Mengandalkan kata-kata Dan janji Pun Demikian dengan janji Cak Bon Imin Gus Muaimin memberikan program Siapapun yang hamil Yang ada di muka bumi Indonesia ini Akan diberikan tunjangan selama hamil Karena itu yang masih jomlo Secepatnya nikah Hamil Dibiayai Kehamilannya oleh Gus Muaimin Akan mendapatkan subsidi Akan mendapatkan tunjangan Rata-rata 6 juta selama Kehamilan Gus Muaimin dan PKB menang Semua yang punya sepeda motor BBMnya kita subsidi gratis Tanpa biaya Siapa yang disini punya sepeda motor Tahun 2024 PKB menang Gus Muaimin Presiden Di subsidi Serendah-rendahnya Harga subsidi BBM Kalau PKB sekarang Bukan PKB Gus Dur Ini PKB Caimin Jadi beda PKBnya sudah beda Jadi gak bisa lagi Menurut saya Memang masih tetap jualan Nama Gus Dur Itu adalah Larangannya jelas sekali Tapi ya namanya Orang masih mencuri-curi Kebiasaan kayaknya mencuri-curi Mencuri partai Sekarang mencuri gambar Gus Dur pendiri partai Orang yang dikatakan oleh Caimin Sebagai guru politiknya Malah dikudeta Apalagi rakyat Susah kan Mau milih pemimpin seperti itu nanti Pak Prabowo hari ini adalah calon Presiden dari Partai Gerindra Saya sampaikan berkali-kali Bahwa saya Tidak ingin Menjegal Saya tidak mau Menjadi Orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo Dan menghentikan Pak Prabowo Saya tidak mau Dan saya katakan itu Kepada siapapun yang datang kepada saya Untuk berbicara tentang calon presiden Dan nanti anak saya dan anak-anak saya Akan ingat Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan Jangan lupakan Jangan terlena Jangan sampai dia pecahkan kita Dengan dagangan ayat dan mayatnya Air itu turun dari langit Turunnya ke atap rumah Langsung sumur bor Bukan ke sungai dan ke laut Saya mensyukuri Kenapa kalah Kenapa ditahan Saya bersyukur atas itu semua Saya coba bayangkan ya Kalau seandainya Waktu itu kita menang Waktu itu kita menang gitu ya Hari ini belum tentu Kita bisa nikmati seperti ini Kita bersyukur Lima tahun Tuhan izinkan Kasih ke orang yang pintar ngomong Untuk kerja Coba kalau kita bayangkan gitu ya Kalau kemarin saya masih jadi gubernur Ini saya udah turun ini Tapi yang pintar ngomong itu Dikira orang hebat kan Ini lebih berbahaya tahun 2024 Langsung ketahuan karakternya Langsung ketahuan itu Saya juga ada kutipan pak di kamar saya pak Tulisannya Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan Benda-benda mati yang indah Dipoto dan bisa ditunjukkan Dalam lima tahun hasilnya Kalau Kita mau menilai sebuah janji Maka lihat janjinya Lalu lihat kenyataannya Dulu janjinya apa ya? Dan ini Aneh Betul-betul aneh Ini bukan kampanye Tapi saya sampaikan disini Di satu sisi menyiapkan Jalur-jalur air Untuk dikirim ke laut Di sisi lain Di lautnya dipasang dengan Pulau reklamasi Tinggal tunggu waktu jadi roh Air balik Dan ini Melawan sunatullah Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi Bukan ke laut Harusnya dimasukkan ke dalam Bumi Maksudkan tanah Di seluruh dunia air jatuh Itu dimasukkan ke tanah Bukan dialirkan pakai Gorong-gorong raksaksa ke laut Jakarta Selah mengambil keputusan yang Fak Bukan banjir itu memang Parkir air Bukan banjir itu memang Parkir air Masyarakat berkeliling Dengan membawa Toa Untuk memberitahu semuanya Termasuk sirint Ekaibon 82 miliar Apa alat transportasi Yang dimiliki oleh Hampir setiap orang Alat transportasi Yang dimiliki semua orang Adalah kaki Kalau saya orang Jakarta Percaya Pak Anies Jadi gubernur pun Saya berani jamin Saya berani jamin Saya berani jamin Kok dia akan lakukan Normalisasi yang sama Seperti saya lakukan Kau soboong Kau soboong Kau soboong Ketika air sampai di muara Maka siap untuk dipompa Ke laut Ke laut Pancasila Soekarno Ketuhanan ada di pantai Anak Tuhan dari mana? Anak Tuhan Bidangnya siapa? Takwin Besok di seluruh Milayak Indonesia Iblis hanya menggoda Orang yang beriman Makanya jarang-jarang Orang kapir Kerasukan setan Yang kerasukan setan itu Orang baik-baik Jarang Saya belum pernah Nengok Cina Kerasukan setan Kanan di salib itu Ada jin kapir Kanan di salib itu Ada jin kapir Kanan di salib itu Ada jin kapir Haleluya Kepalanya kekiri atau kekanan? Kepalanya kekiri atau kekanan? Kita percaya salib itu Lambang mulia Bukan jin Kok ketawa Aku gak nyindir siapa-siapa loh Saya gak pernah mundur Untuk kebenaran Keadilan Kejujuran Dan beri kemanusiaan Aku gak pernah mundur Dan aku juga Malu Siapapun yang rasis Aku akan hadapin Karena rasis itu Dia beri kemanusiaan Anies merupakan antitesis Daripada Pak Jokowi Antitesis artinya Berkolak belakang Dengan Jokowi Anies sudah menyatakan Tidak akan melanjutkan Semua program dari Pak Jokowi Jadi semua pembangunan Yang dilakukan oleh Pak Jokowi Akan dihentikan oleh Anies Jika Anies menjadi presiden Lagipula Anies ditukung oleh Kilafa Dan pendukung Anies Adalah ormas seperti FPI dan HTI Apa kita mau FPI dan HTI Kembali di Indonesia Jika Anies memimpin Anies juga dikenal Sebagai bapak politik identitas Yang menghalalkan segala cara Untuk menggapai kekuasanya Termasuk menggunakan Politik identitas Berbasis agama Lihatlah Di kasus Ahokat itu Kita sudah bisa melihat Hasil kerja Anies Selama 5 tahun di Jakarta Tidak ada satupun Janji yang dipenuhi Dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan Dari DP 0% OKOC Kelebihan Bayar Runga Air Banjir Sungur Usapan Jalan Rusak Dan ngontak ganti nama jalan Lihatlah rekam jejak Anies Selama 5 tahun Bayangkan Indonesia ke depan Jika dibimpin oleh Anies Dan bayangkan jika Anies benak HTI dan FPI Ormas Kilafa yang diubarkan itu Akan dikembangkan oleh Anies Apakah kita mau Pancasila diganti Jadi Dilafa Perkataan Ahok sudah terbukti Dan Jakarta sudah menjadi korban Jangan biarkan Indonesia menjadi korban Kibulan Anies Baswedan Umat minoritas Terutama Kamu Tionghoa Tidak akan Memilih Anies Baswedan Selain bahas soal survei Ada juga yang bikin Gue ngakak semaleman Apalagi kalau bukan Debat capres Perdana yang kemarin Debat itu Menggugurkan Kegemoian Seorang Prabowo Yang selama ini Sudah setengah mampus Di framing gemoy Sama para pasukan buzzernya Prabowo di acara Debat itu Beneran Balik ke setelan pabrik Yang dari awal Udah gue prediksi Ini orang nih Kalau disentil dikit nih Pasti balik ke setelan pabrik Eh bener kejadian kan Nah Prabowo ini asli Asli Dia nih gak pernah belajar Dari kesalahan Dan pengalaman Di masa lalu Dia ini udah Tiga kali Ngikut kontestasi Tetep aja Gak ada yang berubah Dari seorang Prabowo Tetep temperamen Emosian Dan gak ada Gemoy-gemoinya Sama sekali Tapi untungnya Semalam itu Gak ada meja Di depannya dia Coba kalau ada Ancur itu meja Digebra-gebrak Bisa-bisa dilemparin Kemukanya para juri Di sana Terus Langsung kena pelanggaran HAM Lagi itu Maksudnya ini Hak asasi Meja Waktu dia ngamuk-ngamuk Sama Anis Itu yang paling lucunya Dia itu Gue yakin Ngerasa kayak Gue itu udah Ngedukung lu Sampai jadi gubernur Kenapa lu jadi Songong gini sih Sama gue Istilahnya begitu Sampai Anis bilang Kalau Prabowo Gak kuat Jadi oposisi Karena gak bisa Mainan bisnis Atau proyek Prabowo tuh lupa ya Anis itu Jagonya Kalau ngebacot Kalau gak kuat mental Mending jangan Ngadu bacot Sama Anis Yang ada Dimentalin Semuanya tuh Omongan lu Dan si Prabowo Beneran jadi Kesel sendiri Pas di acara itu Prabowo nyoba Untuk nyerang Ganjar Pakai isu Kelangkaan pupuk Tapi Prabowo Lupa satu hal Ganjar itu Orang lapangan Jadi dia tau Kondisi di lapangan Kayak gimana Ini yang dinamakan Mau nonjok orang Malah dia sendiri Yang ketonjok Jadi Acara Debat Capres kemarin itu Asli gak imbang banget Jadi kayak ngeliat Preman Berantem sama guru Yang terpecat Dan Ganjarnya Jadi orang bijak Sebagai penengah Biar mereka Gak pada cakap-cakap Inilah serunya Kalau Prabowo Ikut kontestasi Selain jadi Tim Hore Dia juga bisa Meramaikan situasi Biar gak basi Istilahnya Gak ada lu Gak rame so Tapi Di lain sisi Acara debat kemarin itu Bener-bener Ngasih liat Dengan jelas Yang tau Kondisi lapangan Yang punya Timeline kerja Yang jelas Dan yang bisa Membawa Indonesia Menjadi unggul itu Cuman Ganjar Pranowo Jadi Kalau lu punya otak Kalau lu punya hati Kalau lu masih waras Dan kalau lu masih Cinta Indonesia Pilih Ganjar Katanya Katanya Para pendukung Prabowo Lagi pada happy semua Karena survei yang Beredar belakangan ini Katanya Hasil survei Prabowo Itu sampai Nembus Ke septic tank Dan bikin Semua makhluk Di muka bumi ini Berlutut Sambil menyembah dia Bentar Itu kan Cuman katanya Coba aja kalian Perhatiin Dan ketik di google Hasil survei Prabowo Bulan Agustus Misalnya Terus Hasil survei Bulan September Terus Oktober Dan seterusnya Perhatiin angkanya Kalau diambil rata-rata Itu cuman Di angka Tiga puluhan persen Doang Naik dikit Dan turun dikit Gitu-gitu aja terus Survei dari Litbang Kompas Gue yakin Litbang Kompas Itu kredibel banget Dan bisa dipercaya Dan gue juga yakin Hasil survei Yang dikeluarin oleh Litbang Kompas Ini bener Dan yang disurvei Itu juga orang beneran Bukan orang jadi-jadian Dan angka Tiga puluh sembilan persen Itu Udah dibantu Dengan banyaknya Manuver kekuasaan Sampai Menggandeng Gibran Si putra Mahkotanya Pak Lurah Jadi gini Hasil surveinya Prabowo Dari pertama kali Dia nyapres Sampai yang ketiga kalinya Yaitu sekarang Itu sebenernya sama aja Bahkan Sebenernya malah Menurun Ini kita bicara Pake data aja Suara Prabowo Di tahun 2019 itu Sekitar 45% Sedangkan Hasil survei Yang ada sekarang itu Di angka Tiga puluh sembilan persen Menurut lu Kenapa Angkanya bisa segitu-gitu aja Kalau menurut gua Karena emang Gak ada lagi Yang bisa dijual Dari seorang Prabowo Oke Yuk Lanjut ngebahas Kisah sedihnya Prabowo Dalam Pilpres Kali ini Bansos Untuk rakyat miskin Sampai dipake Untuk Mengintimidasi Rakyat miskin Sebenernya Masalah Bansos itu Gak bisa sembarangan Disetop Harus rembukan dulu Dengan DPR Dan prosesnya itu lama Jadi Kalau sampai ada yang bilang Harus milih Prabowo Gibran Biar Bansos Dan BLT-nya Tetep dilanjutin Itu orangnya jahat Itu jahat banget Nah Kalau mau Pas besok Ada orang yang Sufe dateng Jangan bilang Kalian milih orang Yang ubanan ya Ber Jahat gak tuh Nah Terus kenapa Gue gak panik Oke Karena kebetulan Gue dapet info Dari orang-orang Yang turun ke lapangan Waktu disurvey Katanya Pasukan Kamen Rider Yang diketuai oleh Kesatria Bajah Hitam ini Nyamperin akar rumput Di lokasi Yang udah ditentuin Untuk disurvey Dengan kalimat ini Kalian butuh Bansos gak? Gitu Kalian suka Bansos gak? Kalian mau Terus-terusan Dapet Bansos gak? Gimana? Udah paham belum? Jadi Kalau sampai Ada yang ngancem Gak bakalan Ngasih Bansos Ataupun BLT Cuman karena Beda pilihan politik Itu artinya Dia melawan Undang-Undang Dasar Dan itu Merupakan Perbuatan Jahat Jahat 6 Dan Buat Sudah lah Selesai Oke Dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Itu Ditulis dengan jelas Fakir miskin Dan anak-anak terlantar Itu Dipelihara oleh negara Terus Di pasal 1 Ayat 2 3 Dan 4 Itu Malah ditulis Lebih detail lagi Dana kesejahteraan sosial Bagi fakir miskin Adalah Semua dana Yang berwujud uang Dan Atau barang Yang berasal Dari masyarakat Dan sumber-sumber Lainnya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku Dan digunakan Untuk kepentingan Pelayanan Kesejahteraan sosial Bagi Fakir miskin Dulu Anies bisa menang Karena Menggunakan Agama Dan etnis Isu agama Ras Dan antar golongan Dinikmati oleh Relawan Anies Saat itu Anies didukung oleh FPI HTI Dan pengasong Tilafa lainnya Pada akhirnya Ahok Harus kalah Namun Kekalahan dia Adalah kekalahan Yang membuka Matarayat Indonesia Bahwa masih ada Orang-orang Yang menang Dengan cara Menggunakan Politisasi Agama Atau politik Identitas Berbasis agama Ternyata Banyak sekali Orang yang dengan mudah Terhasut lewat Jalan-jalan Seperti itu Relawan Anies Terutama dari FPI HTI PA212 Seperti Bar Smith Dan Rizik Sihab Selalu menghujat Cina Etnis Cina Tapi saat ini Negara Cina Sudah menjadi Nomor satu Di dunia Saya bangga Sebagai Cina Etnis Tionghoa Dicap sebagai Pemberontak Sedangkan Etnis Arab Dianggap sebagai Tuhan Atau Tuhan Dari Peribumi Etnis Arab Dipuja-puja Dan dianggap Sebagai Dewa Lihat saja Rizik Sihab Dan Bar Smith Dipuja-puja Padahal mereka Mengujar kebencian Pengasong Kilafa Seperti Rizik Sihab Bar Smith Dan teman-teman Mereka Hanya buat Gaduh Di Indonesia Sedangkan Negara Amerika Sanjung-sanjung Itu Arab Yaman Masih Belum Maju Dan Masih Terbelakang Saya percaya Indonesia Dengan mayoritas Peribumi Juga Akan Jadi Negara Maju Seharusnya Arab Yaman Belajar Dari Negeri Cina Seperti Kata Kitab Suci Belajarlah Sampai Ke Negeri Cina Anies Dan juga Pendukung Anies Seperti Rizik Sihab Bar Smith Dan kelompok-kelompok HTI Dan FPI Harus Belajar Ke Negeri Cina Supaya Tidak Lagi Melakukan Kelebihan Bayar Yang Jelas Saya Memilih Peribumi Bukan Yang Dari Yaman Ganjar Jelas Peribumi Nasionalis Dan Pasti Akan Melanjutkan Visi Dan Misi Dari Pak Jokowi Suara Ahok Merepresentasi Warga Minoritas Dan Etnis Tionghoa Mendukung Ganjar Peranowo Ahok Pasti Akan Mendukung Ganjar Karena Ahok Anti Radikalisme Ahok Yang Jelas Tidak Akan Mendukung Anies Paswedan Karena Anies Paswedan Didukung Oleh Kelompok Kilapa HTI Dan FPI Ormas Terlarang Itu Anies Merupakan Antitesis Daripada Pak Jokowi Dan Diragukan Kenasionalisannya Apalagi Peribumiannya Antitesis Artinya Bertolak Belakang Dengan Jokowi Anies Sudah Menyatakan Tidak Akan Melanjutkan Semua Program Dari Pak Jokowi Jadi Semua Pembangunan Yang Dilakukan Oleh Pak Jokowi Akan Dihentikan Oleh Anies Jika Anies Menjadi Presiden Lagipula Anies Didukung Oleh Kilafa Dan Pendukung Anies Adalah Ormas Seperti FPI Dan HTI Apa Kita Mau FPI Dan HTI Kembali Di Indonesia Jika Anies Memimpin Anies Juga Dikenal Sebagai Bapak Politik Identitas Yang Menghalalkan Segala Cara Untuk Menggapai Kekuasanya Termasuk Menggunakan Politik Identitas Berbasis Agama Lihatlah Di kasus Ahokat Itu Kita Sudah Bisa Melihat Hasil Kerja Anies Selama 5 Tahun Di Jakarta Tidak Ada Satupun Janji Yang Dipenuhi Dan Tidak Ada Kinerja Yang Bisa Dipanggakan Dari DP 0% Oke OC Kelebihan Bayar Ormula E Banjir Sumber Usapan Jalan Rusak Dan Konter Ganti Nama Jalan Lihatlah Rekam Jejak Anies Selama 5 Tahun Bayangkan Indonesia Kedepan Jika Dipimpin Anies Dan Bayangkan Jika Anies Menang HTI Dan FPI Ormas Kilafa Yang Dibubarkan Itu Akan Dikembalikan Anies Apakah Kita Mau Pancasila Diganti Menjadi Kilafa Bagian Indonesia Timur Yang Mayoritas Non-Muslim Seperti Bali Tidak Akan Setuju Dengan Kilafa Atau Sistem Kilafa Mungkin Indonesia Akan Bubar Jika Anies Menjadi Presiden Perkataan Ahok Sudah Terbukti Dan Jakarta Sudah Menjadi Korban Jangan Biarkan Indonesia Menjadi Korban Kibulan Anies Paswedan Umat Minoritas Terutama Kaum Tionghoa Tidak Akan Memilih Anies Paswedan Saya Yakin Karma Ahok Mengejar Anies Paswedan Dulu Anies Memainkan Politik Identitas Kepada Ahok Sekarang Anies Dipertanyakan Keberhubungiannya Karena Dia Teriamat Itu Saja Opini Saya Hari Ini Tuliskan Opini Kalian Tentang Anies Paswedan Jika Kalian Setuju Dengan Pendapat Saya Di Video Ini Pastikan Kalian Menekan Like Di Video Ini Dan Bagikan Video Ini Keteman Dan Family Anda Supaya Mereka